Nah, hai hai, halo para pasukan Capiloid Dengan aku Sarah Filoid Jadi, di video kali ini Aku akan melanjutkan ending selanjutnya Dari game Dreadout 2 Ya, kalau kemarin aku udah dapet yang good ending Dan sekarang kita bakal pilih ending satunya lagi guys Ya, langsung aja kita, let's go Ya, udah masuk game Dreadout Dan kita bakal pilih X7 Yes Oke Balik lagi ke laptop Inilah ending selanjutnya Ini setelah kita mengalahkan si eblorong itu ya Si ular-ular Eh, menjadi Padahal aku Aku kemarin udah nontonin ini Kenapa masih kaget Guys, setan pun bisa berbahasa Sunda cuy Aku, aku sampai sekarang masih belum terlalu bisa bahasa Sunda ya Walaupun saya orang Bekasi Ya, duar, gelap Nah, ini baru Abu Siska beraksi Ini bisa di-skip gak sih bagian ini Eh, janganlah Kita simak aja story-nya Eh, nikmatnya Nontonin setan Sapi ngops Ya, injek terus Injek harga dirinya Abu Siska Mantap Kasih tau bro Shok Si Linda kan Aku pun shok guys Lihat setan digituin gitu Kayak Harga diri Setan tuh Gak ada Kasian Oh, ceritanya Abu Siska yang ngamuk-ngamuk lah Oke, mulai pusing-pusing manja Nah Kemarin kita Pilih pilihan Yang pertama Yang kita pegang tangannya Abu Siska Ya kan Ya Tapi aku bingung ya Kenapa kita tuh pusing gitu Kayak ada Arwah lain yang lewat gitu loh Apa karena Linda Ini kali ya Shok kali ya Lihat kelakuan Abu Siska Nyi Abu Siska serahkan nih Pengen menguasai dunia Yang harus kamu lakukan adalah Take my hand Oke teman-teman Jadi kemarin kita sudah mendapatkan ending Yang Take your hand Atau kita raih tangannya Abu Siska Nah, sekarang aku bakal pilih yang Don't take your hand Langsung aja kita let's go Nggak mau, tangan lu bau Tertusuk Tertusuk Chris Siapa yang nusuk? Ya Linda lah Kan si Linda yang megang Chris coy Ini nggak sih? Aku tidak menduganya Udah Gini aja Endingnya Kelar Buat Evan Naon Duar Gini dong Easy coy Eh, eh kan kan Tuh Siapa Yang megang tangannya Linda Sahetak Kan gaib guys Sebenernya bukan Linda Yang nusuk Karena dia lagi Lagi uring-uringan kan Kepalanya Kayak ada arwah Yang mengganggu Udah gitu doang men Eh, eh, eh Masih ada lanjutannya Ternyata Udah gitu doang apa Ih Gitu doang coy Terus aku terjebak Di dunia virtual ini Help Masa kita harus review Tempat ini sih Tolong Aku terjebak Di tempat ini HP ku sudah Hancur Aku Nggak ada apa-apa lagi Help Eh, tunggu-tunggu Kita mending datengnya Mayatnya Busiska coy Kok gini sih endingnya Ambil lah Hehehe Iku Nggak gittin gui Ya buat hear Lidah Pegang maan Bukh 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 Terdekin Bukh 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 jadi bidadari cuy makhluk yang bakal ii kan ii jadi kayak eh jangan kosong bro gak berani sehingga sih aku yang seharusnya yang tidak sangat kosong eh gelap bet cuy sumpah kita ajak aja ke tempat terang ini gak bisa dipaus apa aku pengen nerangin layar monitor cuy gelap bet sumpah udah kayak masa depan sehingga mana dia mana dia bim macam-macam aja sama saya wooo kok bu siskanya berubah jadi dakjang boleh juga anda eh saya juga jago gelut ya aku lulusan pecah silam ini mah sumpah ngerinya ibu siskanya ternyata ini sosok kasihan anda ya hah mengerikan pantas kamu jahat gilek 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 eh pahit 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 maju kawan ih kok ngilang gak boleh ngilang bro hmm mamam tuh satu hit ya kita akan mengeluarkan ulti kita ya sini bro sini hmm itu macam anda eh ngilang guys cepatnya pakai jurus apa cuy pakai Black Magic dia di fix kamu punya jurus kaya saya punya Chris Hakti hmm manju bro ya kayak Kang Pangkir ya ingat kata Kang Pangkir apa mundur masih ditawarin guys bersama kita bisa menulis ulang semuanya kan kamu sudah sakit di hatiku kamu sudah membunuh temanku ini udah kaya apa ya mantan gak cepat ikan cuy eh gak bisa hangat ih ini guys aku kaya berasal oleh kita di animasi ngeki ngeki udah apa jadi abu kaya game PUBG kan meninggal jadi abu udah gini doang hah so easy bro sumpah gayaku banyak banget hari ini maafkan aku teman-teman jadi sekarang musiskanya sudah tiada gak tau ke arwah mana mungkin dia ke alam bakal lain guys dan di depan kita sudah ada pintu menuju pintu alam lain hati-hati siapa tau jebakan pelan-pelan tapi pasti pintu kemana saja dan wow tau-tau mute dulu bro takut-tau copyright wow akhirnya teman-teman kota kita selamat berarti ini good ending dong oke guys sama-sama good ending ya nah semuanya warga-warga di kota ini sudah pada sadar dan mungkin mereka bakal kebingungan ya kayak kok banyak mayat disini banyak darah-darah kalau aku di posisi jadi warga di kota ini pasti bakal terkejut sudah tidak ada hal-hal yang jahat tidak ada break magic lagi disini jadi yaudah hidup rukun cuy bye bye bu sis ka anda sudah musnah dari bumi ini ya begitulah guys ending dari dread out 2 yang waktu aku mainin yang waktu aku tamatin endingnya gantung cuy dan baru sekarang update nya namun menurut teman-teman bakal ada lanjutan dread out 3 lagi gak sih? kalau misalkan ada dread out 3 ceritanya tentang apa? mungkin teman-teman bisa berdiskusi bisa berspekulasi di kolom komentar ya guys eh tunggu-tunggu btw aku baru recordnya gak nyampe 10 menit ah kayak kita bakal searching-searching manja ya guys ya gabut-gabut biar 10 menit coi ya kita googling dulu yuk guys aku buka youtube aku penasaran ya siapa yang mainin dread out ending yang sekarang dread out ending terbaru kita lihat bang neo out aku nadif bang neo out buset komennya panjang banget ah ada ya orang terlalu ambisius sekali dengan game ini guys tapi jujur aja ya hmm iklannya menangkan sekali aku dulu pas mainin dread out 2 ini walaupun sebenernya aku gak terlalu ngerti banget sama dread out 1 aku cuma kayak main-main iseng-iseng doang tapi pas aku main dread out 2 kayak apa ya kayak rasa ambisiku tuh tinggi gitu loh cari tahu-tahu si dread out 2 makanya aku selain tamatin game ini aku abisin semua misinya terus aku cari easter egg-nya atau apa ya kayak tempat tinggal si butoh ijar dimana hal-hal yang sebenernya gak ada di game itu eh maksudnya gak sesuai misi tapi aku cari tahu guys ini baca komen aja kali ya komen terbaru kalian apa aja sih next dread out part 2 part 2 part 2 ini bos kah satu ending lagi ya ini cuy ini oleh sama neo hmm hmm kenapa kolom komentar aku akhir-akhir ini selalu minicraft bernusun kolipsun bernusun nah ini nih ada komen yang berkualitas ya untuk ending yang ini gue saranin main dari dread out 1 karena ending ini adalah cerita awal sebelum kejadian di dread out 1 dimana temen-temen si linda tuh meninggoy semua kecuali yayan belum jelas ke kunci hape kapan di wc dan hantu-hantu yang ada di kuburan tadi adalah hantu-hantu dari dread out 1 kayak pocong boma ct raja pocong sundol bolong dan kunti yang pas linda bangun awal-awal dan temannya di depan pintu itu si ira sahabat baiknya linda orang pertama yang kerasukan di dread out 1 yang ngebuat mereka semua kepencar di dread out 1 terimakasih masukannya meggy kita baca-baca komen lagi ya dari reval tetap semangat bikin konten walaupun hp kita kentang jangan lupa mampir ke channel aku ya elah ujung-ujungnya promosi haaah boleh 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 sangat kreatif sekali ya inilah yang disebut S3 marketing guys awalnya muji-muji dulu ujung-ujungnya promosi cobalah kita lihat trending dulu guys trending game ya kita gabut-gabut ria guys hari ini ya sambil memenuhi 10 menit ini kalau tidak 10 menit tidak ada monet guys saya mau makan apa hari ini bercanda aja trending 1 FF Free Fire Bang Miao Up Free Fire wih Minecraft cuy akhirnya trending kan trending 1,2,3,4,5,5 5 besar Mi Mobile Legends Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire everywhere eh ini siapa ini? ini siapa? wuuuuh Sakura School Simulator nah guys sebenarnya hari ini aku pengen upload Sakura School Simulator cuman aku pengen ngabisin si Dreadout 2 ini karena kebetulan kan aku ngikutin gamenya aku udah tamatin juga jadi kayak nanggung gitu loh ya gak sih? dan aku paling seneng mainin game Dreadout 2 ini pertama karena ini game horror buatan Indonesia yang menurutku tuh paling keren grafiknya oke jalan ceritanya oke hantu-hantunya pun juga sangat realistis sekali ya jadi aku seneng aja sih oke trending game ya scroll scroll manja aja kenapa tidak ada soyo? Sarah Filoid wih yang keluar Dreadout dulu cuy iya ini konten terbaru ku lah nih guys youtube ku jangan lupa subscribe ya eh kok aku reaksinin youtube sendiri cuy oh iya buat temen-temen disini aku juga punya youtube satu lagi namanya si Sapiloid kalian juga subscribe ya walaupun subscribernya masih sedikit sih masih iya satu juta sojo tapi buat temen-temen disini kalo kalian pengen ilmu pergabutan ilmu yang sangat berfaedan yang sangat hakiki kalian bisa subscribe channel youtube si Sapiloid ini youtube ku yang bukan bukan berbau game ya lebih tepatnya lebih ke vlog lebih ke reaction lah hal yang random random karena aku orangnya random oke guys itu dulu aja lah untuk video kali ini Dreadout 2 endingnya wow luar biasa sekali seh lega ya kira-kira bakal ada lanjutan Dreadout 3 gak ya? entahlah tapi sejauh ini dari semua game horror lokal yang ku coba yang paling bagus sih Dreadout ini dan sekian dulu untuk video kali ini buat temen-temen thank you banget yang udah nonton and see you next video bye